Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan nama saya Sumsa Arifin Saya dari Prodi SI Pada kesempatan kali ini Saya akan Mempresentasikan Presentasikan Publikasi Udo Jadi Nah Udo Udo merupakan Sebuah software aplikasi bisnis Yang mencakup CRM Atau Customer License Management Atau menurut pengertiannya sendiri CRM Udo adalah strategi bisnis Yang memadukan proses manusia Teknologi Selain itu Software ini juga mencakup project management Penjualan Sales Manufacture Warehouse Serta manajemen keuangan Nah Jadi Ya Pak Udo ini adalah Suatu aplikasi Yang menurut saya cukup Sangat-sangat lengkap Kalau kita Semisal mau Mau bangun Mau bangun Perusahaan Sendiri Dan Mau merentis dari awal Ini sangat-sangat cocok sekali Nah Tapi Kekurangannya Ya Pak Udo ini Kalau dulu dia free Tapi kalau sekarang Dia berbayar Tapi Apa Tapi ada masa Masa trailernya Jadi ada masa trailer Yang dimana Apa ada masa trailernya Dimana Pas trailernya itu Hanya dibutuhkan waktu Waktunya Hanya 15 hari aja Jadi setiap Setiap aplikasi Dikasih Waktu Sampai Satu database Bakal dikasih waktu Selama 15 hari Kalau kita Mau yang Yang trial Oke Yang kedua Apa bagaimana Untuk membantu Bisnis Anda Dikarenakan Memiliki banyak Manfaat Kemudahan Yang ditawarkan Untuk dapat Membantu Bisnis Anda Berkembang Dengan cara Yang belum Pernah Terjadi Sebelumnya Ini sangat Cocok Sekali Kalau Anda Mau Merintis Bisnis Dari awal Itu Ini sangat Cocok Sekali Keuntungan Untama Yang pertama Dalam Memiliki Fitur Yang lengkap Dukungan Komunitas Modular Teknologi Terbaru Menawarkan TCO Yang rendah Mudah Untuk Disesuaikan Dan ini Tercedia Secara Online Dan Trialnya 15 Hari Jadi Kita Bisa Kalau Kita Mau Kepo Masalah Utuh Seperti Apa Kita Bisa Masih Ada Trial Selama 15 Hari Satu Satu Trial Itu Hanya Hanya Diberlakukan Untuk Satu Tetapi Saja Jadi Kalau Misal 15 Harinya Habis Jadi Anda Harus Register Atau Mendaftarkan Ulang Di Odo Pakai Email Baru Ini Apa adalah Yang Yang aplikasi Odo nya Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Yang pertama Yang pertama Di kasih situs web Nah Aplikasi situs web Ini Sangat Sangat Luas Jadi Mulai Dari Kita Mau Buat Web Terus Mau Buat Website Yang Ada Penjualannya Atau E-Commerce Itu Di Disini Aplikasi Web Ini Nah Habis Gitu Yang kedua Aplikasi Penjualan Nah Ini Saya Gak Lupa Jadi Kita Coba Lihat Disini Aja Nah Ini Kita Bisa Langsung Lihat Di Bagian Sini Nah Ini Website Ini Ini Adalah Aplikasi Website Yang 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 Tadi Jadi Ada Website Builder E-Commerce Blog Forum E-learning Event Live Chate Sama Appointment Nah Disini Juga Apa Untuk Masalah-masalah Penjualan Penjualan Itu ada CRM Ada Point of Sale Ada Seles Ada Subscribe Sama Rental Jadi Lengkap Disini Kalau Disini Disebutin Itu Ada Ada Penjualan Keuangan Pengoperasian Pengoperasian Ini dia Masuk Ke Operasional Operasional Ini Operasional Jadi ada Inventory Ada Project Purchase Helpdesk Dokumen Itu Pengoperasian Produksi Komunikasi Nah Komunikasi Ini Lebih Ke Sosial Medianya Jadi Kita Apa Untuk Sosial Media Itu Dari Dari Kita Langsung Handle Disini Di Sosial Marketing Masuk Kemar Marketing Harusnya Pemasaran Dan Alat Penyesuaian Alat Oke Next Saya akan Kasih Dua Contoh Ini Saya Sudah Coba Kemarin Dan Saya Cuman Nyobanya Cuman Dua Aplikasi Yang pertama Aplikasi Project Dan Yang kedua Adalah Aplikasi Maintenance Soalnya Saya Jangan Berkecimpung Dari Dua Aplikasi Itu Nah Ini Tampilan Awalnya Jadi Ini Ada Banyak Ada 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 Persediaan Jadi Kalau Jadi Kita Langsung Install Aja Lah Login Aja Semoga Masih Masih Ada Masih Eto Trail Saya Samsung Oke 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 Salah Sorry Kita Masih Ke sini Kita Masuk Kembali Database Saya Sudah Buat Satu Database Yang PT Awan Bungi Nugas Soalnya Kita Tiap Hari Nugas Terus Oke Tantar Tantar Kita Kita Langsung Connect Kita Kayaknya Harus Login Lagi Ini Ini kita Sudah Buat Jadi Dua aplikasi Itu Kita Ada Di Disini Ada Ada Di Proyek Sama Kalau ada Perawatan Ini Maintenance Jadi Nah Ini Ini Kita Buat Buat Proyeknya Dulu Ini Contohnya Ini Contohnya Nah Di bagian Proyek Itu Kita Bisa Ngetrace Pekerjaan Kita Lebih tepatnya Jadi Kita Kalau Ini Hampir Sama Kayak Trello Soalnya Saya Juga Pernah Pake Trello Sebelumnya Tapi Ini Versi Yang Di Yang Di Odo Jadi Kita Bisa Men Siapkan Step By Step Yang Satu Inquiry To Do Habis Itu Proses Selesai Nah Pertama Kita Inquiry Inquiry Ini Kalau Kita Seolah Kita Memang Ada Proyek Yang Inquiry Apa Ini Ini Penyediaan Bahan Dan Alat Jadi Ini Masih Inquiry Sama Penawarannya Nanti Masih Inquiry Nah Tuduh Itu Adalah Penarikan Kabel FO Jadi Tuduh Penarikan FO Nah Disini Bisa Jelas Kita Bisa Lihat Juga Apa Sunting Lah Nah Ini Ini Apa Deskripsinya Apa Apa Pergejaannya Apa Terus Yang Dia Masuk Ke Proyek Mana Dan Ditugaskan Untuk Siapa Nah Disini Juga Lebih Enak Kalau Semisal Memang Dari PT ABN Yaudah Kita Ke PT ABN Kalau Semisal Pegajahan Ini Mau Diserahkan Ke Ini Arifin Nah Setelah itu Ini ada Batas Waktunya Juga Jadi Kita Bisa Mengira Kalau Gimana Caranya Pokoknya Satu Tuduh Ini harus Selesai Dalam Batas Waktu 27 Maret Nah Ini Ada Deskripsi Deskripsinya Ini Penantikan Baru Gudang Barang Bahan Baku Ke Gudang Barang Jadi Info Tambahan Ini Gak 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 Tambahan Jadi Kita Bisa Langsung Release Juga Batas Waktunya Kapan Terus Mau Dituliskan Kesiapa Terus Apa Satu Perjian Ini Itu Masuk Ke Proyek Mana Itu Sangat Mudah Sekali Nah Ini Tuduh On Progress Nah Nanti Kalau Semisal Penarikan Kabel F Ini Dia Selesai Sebelum Tanggal 27 Yang Sudah Ditentukan Kita Tinggal Geser Aja Atau Ini Kan Masih Tuduh Masih Ada Rencana Nah Yaudah Pak Kalau Yang Penarikan Yang F Ini Sudah Dikerjakan Setelah Digeser Dia Bakal Pindah Kon Proses Jadi Apa Dia Setelah Sudah Tahap Pengerjaan Nah Kalau Sudah Ketah Pengerjaan Kita Tinggal Langsung Kalau Misal Sudah Selesai Kita Tinggal Pindah Ke Selesai Oke Itu Proyek Itu Proyek Kita Masuk Ke Perawatan Nah Jadi Kalau Yang Di Perawatan Ini Ini Pun Juga Sama Kayak Sama Kayak Yang Di Yang Di Proyek Tadi Tapi Ini Bedanya Bukan Berkecimpungan Di Bidang Di Bidang Proyek Tapi Di Bidang Perawatan Jadi Semisal Apa Yang Di Komputer 2 Di Lantai 3 Itu Dia Gak Bisa Ini Ada New Request Jadi Dia Ada Request Barulah Manterness Komputer Di Ruangan 505 Nah Ini Request Disini Bisa Dilihat Kita Bisa Sedetail Ini Jadi Yang Perlu Peralatannya Itu Apa Aja Ini Kita Bisa Buat Disini Tool Manage Ini Kategori Disini Terus Tim Perawatannya Itu Dia Masalah Perbaikan Atau Penjagaan Order In order Produksinya Seperti Apa Timnya Ini Adalah Support ABN Nah Ini Kita Bisa Add Tim Lagi Jadi Add Tim Lagi Jadi Kita Kalau Kita Punya Tim Banyak Kita Mau Tugaskan Satu Satu Tugas Ini Ke Tim Mana Dan Ini Pandang Jawabnya Siapa Tanggal Terjadwal Itu Jam Berapa Durasinya Berapa Lama Dan Ini Adalah Prioritas Seberapa Seberapa Argent Istilahnya Kalau Kita Memang Argent Ini Berarti Prioritas Yang Utama Kita Kasih Bintang 3 Seperti Itu Nah Kalau Sudah Selesai Kalau Kita Sudah Selesai Ini Kan Ada Request Baru Ya Sudah Request Baru Sudah Diproses Pak Kita Pindah Seperti Ini Nah Kalau Yang Ini Sudah Sudah Unprogress Kan Ini Durasinya Cuma 5 Jam Nah Sebelum 5 Jam Kalau Sudah Selesai Itu Baru Kita Pindah Ke Yang Diperbaiki Kalau Memang Sudah Diperbaiki Nah Kalau Memang Itu Nanti Yang Diperbaiki Ini Tidak Bisa Kita Masuk Membuangan Ah Oke Seperti Itu Jadi Masih Banyak Masih Banyak Masih Banyak Aplikasi Aplikasi Yang Yang Ada Disini Contohnya Disini Saya Kasih Contoh Nah Ini Kita Mau Install Yang Mana Contohnya Kita Mau Install Yang Situs Web Kita Tidak Install Aja Come From Nah Oke Itu Kita Sudah Installed Kayak Gini Kita Sudah Installed Nah Ini Dia Bakal Install Install Aplikasinya Nah Ini Kita Langsung Masuk Ini Kita Kita Tinggal Pilih Apa Templatenya Atau Temanya Seperti Apa Disini Nah Kita Kalau Bisa Lihat Nah Ini Jadi Semudah Itu Kita Kalau Mau Mengimplementasikannya Jadi Dan Dari Semua Aplikasi Ini Dari Yang Saya Sebutkan Aplikasi Ini Itu Kita Bisa Saling Terhubung Setelah Kita Bisa Saling Mengaitkan Contohnya Kita Di bagian Finance Dia Ber Apa Berkaitan Dengan Di penjualan Yaudah Nanti Kalau ada Penjualan Database Yang di penjualan Itu Bisa Masuk Ke Finance Seperti Itu Gambaran Galis Garis Apa Garis Besarnya Seperti Itu Ini Delapan Ini Cuma Contoh Contohnya Aja Ini Contoh Empat Hal Yang Diketahui Atur Jadwal Merencanakan Analisis Ini Yang Diproyek Harusnya Atur Petampilan Tarik Dan Lepas Sederhana Untuk Membantu Anda Pelompokkan Tugas Dengan Mudah Pada Tahap Yang Sesuai Dalam Tak Sesuai Jadi Kita Sudah Sudah Praktik Juga Tadi Tinggal Digeser Ditarik Dan Dilepas Jadi Kalau Kita Mau Pindah Ke Satu Tahap Selanjutnya Kita Tinggal Geser Aja Jadwal Memeriksa Perencanaan Tim Menjadwalkan Ulang Agar Tidak Melewati Tenggang Waktu Secara Mudah Nah Ini Jadi Kita Bisa Seperti Tadi Kita Sudah Apa Menentukan Tenggang Waktunya Sampai Berapa Lama Merencanakan Pantau Tenggang Waktu Kemajuan Proyek Anda Dengan Gambaran Yang Jelas Jadi Seperti Seperti Kita Seperti Kita Ini Kita Bisa Tahu Jelas Ini Kita Bisa 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 Jelas Mana Yang Sudah Selesai Mana Yang Belum Seperti Itu Analisis Analisis Adalah Pertahanan Gambar Umum Yang Baik Tentang Beban Kerja Anda Status Tugas Individu Ini Juga Bisa Kita Analisis Proyek Nah Ini Saya Sudah Contohkan Tadi Proyek Adalah Aplikasi Proyek Udo Yang Kita Bisa Mencetap Tim Anda Dari Seluruh Proyek Dengan Mempertimbangkan Hari Libur Karyawan Rencananya Kedepan Untuk Proyek Mendatang Dengan Perkiraan Berdasarkan Proyek Yang Sebanding Dengan Perkirakan Tanggal Waktu Secara Lebih Akurat Nah Ini Yang Ditekankan Seperti Itu Bandingkan Perkiraan Dengan Team Sheet Nyata Untuk Meningkatkan Probabilitas Jadi Kita Kita Bisa Apa Memperkirakan Waktu Proyek Sampai Berapa Lama Ini Ini Cara Caranya Ini adalah Pembuatan Baru Proyek Ini Dengan Buat Nah Ini Adalah Tahap Tahap Nya Kalau Inquiry Persiapan Baran Bahan Tuduh Persiapan Perkerjaan On Progres Sedang Dikerjakan Dan Dan Seperti Selesai Nah Kalau Kita Mau Bikin Apa Satu Step Di Eee Query Kita Bisa Lihat Disini Bisa Disertakan Deskripsinya Batas Waktu Yang Batas Waktu Pengerjaan Kita Bisa Set Terus Apa Kegiatan Ini Dilakukan Oleh Siapa Jadi Ada Penang Jawab Seperti Apa Seperti Itu Maintenance Nah Apa Tadi Sudah Ditontohkan Maintenance Adalah Suatu Kegiatan Untuk Merawat Atau Memelihara Menjaga Mesin Peralatan Dalam Kondisi Terbaik Supaya Dapat Digunakan Untuk Melakukan Produksi Sesuai Dengan Perencanaan Maintenance Ini Gak hanya Untuk Melakukan Produksi Saja Jadi Kita Bisa Apa Alat-alat Lainnya Seperti Komputer Atau Laptop Dan Kita Bisa Pakai Si Empat Hal Yang Ketahui Pengoptimalan Pemeliharaan Atur Permintaan Pembedahan Peningkatan Efektivitas Peralatan Secara Keseluruhan Dashboard Statistik Nah Ini Adalah Cara Buat-buatnya Seperti Kayak Yang Diproyek Tadi Oke Sudah Selesai Sampai Sini Ada Pertanyaan Nanti Kalau ada Pertanyaan Bisa Langsung Chat Atau WA Saya Dikarenakan Ini Sudah Jam 7 Dan Tugasnya Dikumpulin Jam 8 Jadi Saya Bangun Tidur Langsung Ngerjain Tugas Karena Semalem Lagi Ketiduran Oke Sebelumnya Sebelumnya Terima kasih Banyak Saya Tutup Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh